Intro Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Yuhuu, ketemu lagi dengan saya Pak Ong dari VXOBIS Oke, di video kali ini saya akan mengunboxing sebuah paket hot wheels Yang akhir-akhir ini bikin, bikin gregetan para daycaster di Indonesia Bahkan mungkin di seluruh dunia Dia adalah hot wheels japan historik 2 Yuhuu, akhirnya saya dapet si japis 2 ini Jadi, si hot wheels japan historik ini Awal keluar itu di tahun 2016 Mohon koreksi kalau salah Itu keluar seri pertama Dulu nih, pas di IDE tahun 2016 Stand Indomaret atau stand hot wheels Indo itu Dia buka Buka atau display japan historik seri 1 ini Dan Boom, langsung dah tuh diburu Bener-bener kayak ibu-ibu ngeliat barang obralan Wah, ramenya minta ampun Dan semua memburu cuma 1 item Yaitu Datsun Wagon Itu Datsun Wagon langsung ludes-ludes-ludesnya Dan di saat itu saya masih ingat Karena saya ikut dalam keramaian tersebut Itu yang masih sisa tuh ada si Mazda RX-3 Mazda RX-3 di jaman itu Tahun 2016 IDE itu Indonesia Dekis Expo itu nggak laku Pokoknya tuh yang laku Saya masih ingat banget Si Datsun Wagon sama Nissan Skyline HT2000 GTX atau Hakosuka Yang lainnya masih banyak ditinggal Di gantungan di stand tersebut Jadi bener-bener para daycaster tuh Ngeburu 2 item tersebut Datsun Wagon sama Nissan Skyline Hakosuka Dan akhir-akhir ini Boom Harga dari masing-masing Hot Wheels Japan Historic seri 1 itu Wow, udah melejit tinggi Setinggi-tingginya terutama Si Datsun Wagon tersebut Tapi nggak cuma Datsun Wagon Ke lima-limanya Jadi seri Japan Historic Japan Historic yang pertama itu ada 5 seri Dia ada Datsun Wagon Kemudian dia ada Nissan Skyline 2000 GT GTR atau si Canary Nissan Canary Kemudian ada Nissan Skyline HT2000 GTX Atau Nissan Hakosuka Kemudian ada Toyota 2000 GT Dan satu lagi ada si Mazda RX3 Kelima-limanya sekarang harganya sudah melambung tinggi Gila kan tuh Saya agak sedikit nyesel sih Pas di Indonesia DKS X Portal 2016 Saya nggak ambil item-item tersebut Yang masih sisak Dulu di tahun tersebut di IDE Itu harganya kalau nggak salah 120 ribu Kalau nggak salah ya Pasti om-om ada yang ikut ngerubung ini Tolong komen di bawah ya Yang pas IDE tahun 2016 Ikut berebut si Japan Historic seri pertama ini Nah maka dari itu Belajar dari si Japan Historic pertama Di tahun 2018 ini Hot Wheels ngeluarin lagi Japan Historic seri kedua Dan boom Otomatis Bakal jadi rebutan Semuanya orang Semuanya Dijkester Kerebutin si Japis 2 ini Japis Biasanya orang-orang apa Dijkester nyebutnya Japis ya Japan Historic Japis 2 ini banyak direbutin Para Dijkester di Indonesia Dan Alhamdulillah Saya ke bagian satu Saya dapat dari Hikarisya Atau Om Nur Syahid Saya dapat dari Hikarisya Itu nomor kontaknya Silahkan barangkali Ada om-om yang pengen nyari Hot Wheels yang lainnya Atau mungkin Ada si Japis ini yang masih sisa Silahkan hubungi kontak ini Nah tuh silahkan Oke sekali lagi Terima kasih banyak Untuk Om Nur Syahid Atau Om Hikarisya Karena sudah Menyediakan si Japis 2 ini Spesial nih untuk PX Sobis And teman-teman Subscriber semua Nah di video kali ini Saya akan Unboxing Paket ini Dan Ya sekedar Unboxing Review sedikit lah ya Mungkin Untuk review dan Buka Per itemnya Di video Lainnya ya Nggak saya jadiin satu Saya jadiin video terpisah Kita buka dulu Ini datang ke Berapa ya Dua hari yang lalu Apa ya Apa kapan Mantap ini packingnya Bubble Bubble wrapnya Tebel banget Saya dapat Satu box Sekedar Informasi Saja Untuk Satu box Ini Ada Sepuluh Piece Jadi ada Dua set Satu set kan Isinya lima Ini ada Dua piece Untuk yang seri Japis Dua ini Dia Terdiri Dari Datsun 510 Bluebird Yang sedan Wah ini Calon-calon Yang bakal Melambung tinggi Ini Si Datsun 510 Bluebird Kemudian Dia ada Mazda RX3 Wow Mazda RX3 Dia keluar lagi Di Japis kedua Kali ini Dengan warna Orang Kemudian ada Nissan Fair Lady Z Fair Lady Z Warna kuning Kemudian ada Wah ini New modelnya Nissan Laurel 2000S GX Warna Ijo Tua Wah ini Yang new model New model ini Biasanya Yahud ini Kemudian yang terakhir Ada Nissan Skyline C2 10 Nah ini Jadi di Japis Atau Japan Historic Kedua ini Ada dua New model Yang pertama Ada Nissan Laurel 2000S GX Warna Ijo Tua Kemudian yang kedua Ada Nissan Skyline C2 10 Warna Ungu Wuhu Total ada Lima Sekali lagi Saya sebutin Datsun Bluebird 510 Dia warna Silver Kemudian ada Mazda RX3 Warna Orange Kemudian ada Mazda E-Mazda Nissan Fair Lady Z Warna Kuning Dan yang keempat New model Ada Nissan Laurel 2000S GX Warna Ijo Tua Dan yang terakhir Ada Nissan Skyline C2 10 Warna Ungu Jadi untuk Om-om yang belum Dapat Buruan deh Coba Hubungi Kontakt Om Hikarisha Ini Hubungi Coba Barangkali Masih ada Pokoknya Wajib Ini harga Di pasaran Untuk Satu set Untuk Satu set Itu kan Isi 5 Untuk Satu set Rata-rata Dijual Kisaran Harga 600 Nampai 650 Untuk Si Japis Kedua Ini Silahkan Diburu Untuk Om-om Semua Wajib Banget Apalagi Ini Belajar Dari Japis Yang pertama Harganya Sudah Melambung Tinggi Berkali-kali Lipat Jadi Untuk Om-om Yang Pengen Investasi Dalam Hot Wheels Saya Saranin Ambil Si Japan Historic Seri Kedua Ini Terutama Yang Datsun 5 10 Bluebird Sedan Kemudian Ada New Model Ada Apa Tadi Nissan Skalen C210 Sama Nissan Laurel Dan Ini Sudah Saya Buka Jangan Iri Ini Saya Dapat Satu Box Isinya Dua Set Oke Dan Ini Dia Si Japan Historic Car Seri Dua Oke Itu Kelihatan Tuhan Ini Ada Fairlady Z Ada Mazda RX3 Ada Si Datsun 510 Bluebird Ada Si Nissan Skyline C2 10 Ada Si Nissan Laurel Oke Kita Buka Yang mana Dulu Nih Udahlah Buka Nanti Di Next Video Ya Saya Jadiin Video Yang Terpisah Ini Ada Nissan Fairlady Z Dengan Warna Kuning Nya Wuhu Cakep Nya Oh Ya Sekedar Informasi Untuk Si Japan Historic Ini Atau Hot Wheel Seri Car Culture Ini Car Culture Iya Ini Itu Body Dan Base Full Metal Ini Dia Dan Bannya Semuanya Udah Ban Karet Gokil Kan Makanya Ini Bakal Jadi Barang Inceran Para Kolektor Yang Pertama Ada Nissan Fairlady Z Oke Yang Kedua Ada Si Mazda RX3 Ada Dua Juga Oh Gokil Kan Tuh Gimana Coba Gak Jadi Buruan Kalau Kayak Gini Modelnya Keren Keren Semua Base Base Tentunya Base Besi Semuanya Car Culture HOT Car Culture Itu Base Besi Dan Bannya Real Rider Atau Ban Karet Nah Ini Yang Bakal Jadi Prima Dona Si Datsune 510 Bluebird Warna Silver Uhuh Gokil Halo Om Yang Udah Dapet Atau Yang Belum Dapet Buruan deh Dicari Saya aman nih 2 set Detailingnya juga untuk si Carculture ini Detailingnya bagus ya Tuh Dia ada detailing di depan Kemudian di lampu belakangnya juga dia detailing Kokil kan Buruan yang belum punya Mumpung harganya belum terlalu tinggi Nanti kalau udah tinggi malah nyesel loh Malah gak kebeli Ini dia si new model Nissan Skyland C20 C210 Dengan warna ungunya Imut-imut banget cuy Kokil Wajib ini Wajib banget Detailing lampu depannya ya Tuh ini dia detailing lampu depannya Kemudian di belakang sini Ada detailingnya Kokil Nissan Skyland C210 Next ada yang terakhir ada si Laurel Oh yeah Ada si Laurel 2000 Geek Warna hijau tua Uhuhu gokil ini Nah loh tuh detailingnya tuh Bisa om lihat sendiri kan Tuh belakangnya seperti ini Kemudian depannya juga Detail Jadi kenapa harga Harganya lumayan mahal ya Karena Dari segi Kualitasnya itu beda dengan Hot wheel yang ada di gantungan ya Kalau yang ini tuh Bodi sama Basenya full metal Kemudian Bannya real rider Atau Apa namanya Ban karet nih Disini ada tulisannya Metal Metal Ini bodinya metal Bodinya metal Basenya metal Kemudian di bawah sini Juga ada tulisan Real rider Artinya Bannya tuh Ban karet Nah Saya dapet info Katanya nih Katanya loh Ini tuh bakal masuk Di gantungan-gantungan Toko-toko Mainan retail ya Kayak semacam Toys kingdom Terus Kids station Mall-mall Pokoknya tunggu aja Di Gantungan Siapa tau Om nemu Kayak kemarin kan Saya pas hunting tuh Di Rita Mall Tegal Ternyata dia juga ada Seri car Car kultur Dia ada Car Car and Donut Kemudian ada Satu lagi Yang rest day Itu disana Harganya saya kemarin Dapet Harga Rp89.000 Nah Saya lagi Nunggu-nunggu tuh Kalau di Rita muncul Dengan harga segitu Saya bakal Beli dah tuh Buat tabungan Ya kan Gak Gak cuma Hot wheel itu Gak cuma Sekedar mainan Cuy Hot wheel itu Bisa buat Tabungan masa depan Jangan dikira Ini cuma Sekedar mainan Kalau udah Ditekunin Ini bisa Menghasilkan Sekedar info aja Ya buat Om-om yang Belum tau Wah ini dia Udah Racunya Gokil Nah tapi Untuk si Car 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 Javis 2 ini Saya dapat info Kayaknya si infonya Dapat dipercaya Itu Harga digantungan Kisaran Rp120.000 Sampai Rp150.000 ya perkiraan mungkin Rp129.900 itu perkiraan saya ya mungkin harganya kisaran segitu nah buruan deh om lebih baik beli online ya lebih murah kalau beli satu set satu setnya sekitar Rp600.000 lebih murah lah ya daripada hunting di gantungan kan om capek nyari satu-satu ke toko satu ke toko lainnya mending hunting online sekarang ini untuk detik ini sampai saat ini tuh belum muncul di gantungan jadi ini baru dijual di online ya kayak di Bukalapak itu udah banyak yang buka atau udah banyak yang ngesel harganya juga bervariatif ya gak terlalu murah gak terlalu mahal lah ya intinya saran saya kalau om pingin nabung atau investasi ini saatnya si japan historik seri kedua soalnya belajar dari japan historik yang seri pertama harganya itu udah gak karuan coy serius udah gitu aja ya untuk video kali ini unboxingnya next video nanti bakal saya buka satu set jadi satu set bakal saya lus bakal saya review tunggu aja video berikutnya untuk video set ini udah cukup sampai unboxing aja biar om tambah penasaran kan biar om tambah ngiler oke gitu aja terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like komen dan share video saya biar saya makin semangat bikin video-video selanjutnya karena tanpa dukungan om tanpa komen om yang selalu bikin saya semangat komen om itu kadang lucu ya kadang kadang juga ada yang kritik dan saran itu saya suka banget om ini 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 oh baik om saran ini 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 lah pokoknya itu pokoknya dukungan dari om-om semua dari teman-teman semua itu sangat sangat-sangat-sangat membantu saya bikin saya semangat bikin video selanjutnya jangan lupa yang belum subscribe klik subscribe ya dan yang sudah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya biar apa biar om dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari channel PX Hobbies oke segitu dulu video saya kali ini monggo yang belum dapat si Japis 2 ini silahkan cari ya di lapaknya Hikarisha tadi kemudian dicari juga pokoknya wajib banget ini wajib punya si Japan historik oke terima kasih sudah nonton dan salam TheCastor Indonesia bye 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 Terima kasih telah menonton